Selanjutnya, hadith no. 472 dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi s.a.w. bersabda, Ta'isa abdu'l-dinari wa'l-dirhami wal-qatifati wal-khamisa in u'tia radiyah wa'in lam yu'ta' lam yardha Hadithin riwayat muslim Artinya, Celakalah hamba dinar Celakalah hamba dirham kain yang berhias dan pakaian-pakaian Apabila dia diberi ridho dan apabila dia tidak diberi, maka dia tidak ridho Di situ ada putnot nomor 425 Ta'isa dalam hadith yang artinya tadi celaka Itu berarti celaka Atau rugi Kemudian juga dikatakan makna daripada khamisa adalah pakaian atau kain segi 4 dibahasakan begini Sebenarnya dijelaskan dalam riwayat Bukhari Baik, ini secara umum kita baru baca hadith dan juga terjemahnya kita akan masuk kepada bahasan ini Hadith yang dimasukkan juga dalam Oleh maul dalam kitab zuhud karena memang menjelaskan kepada kita tentang masalah itu Secara global makna hadith adalah Kalau ada orang kejar dunia saja dan merupakan akhiratnya sibuk dengan uang Kita sebutkan dinar Biasanya ini masuk dalamnya emas Dirham Kemudian pakaian-pakaian ya di sini hiasan-hiasan sibuk dengan itu sehingga dia lupa akhiratnya Maka ini orang yang masuk dalam kerugian celaka binasa rugi Itu secara global makna daripada hadith ini Artinya bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian yang bagus ya Kemudian kita memiliki apa namanya harta yang banyak Bukan seperti itu Seperti mana sudah kamu jelaskan dari awal Tapi akan kena makna hadith ini dia celaka dia rugi Kalau seandainya dia tidak tunggangi harta yang dia miliki Keindahan yang Allah berikan kepada dia untuk akhiratnya Itu maknanya Makanya pada saat Abdurrahman Ibn O'af meninggal dunia Bagaimana di gudang harta beliau ditemukan bertumpuk-tumpuk emas Dan saking banyaknya Dan emas itu sampai berbaur satu sama yang lain Karena lamanya tertumpuk Maka Dibagi dengan cara menggunakan kampak Lalu dibagikan Dan setiap istrinya mendapatkan banyak sekali peninggalan harta pada saat itu Bagi Allah Beliau bukan tidak berbagi Beliau selalu berbagi Tapi selalu tidak pernah habis harta tersebut Allah berikan Karena kuatnya bersedekah Nah disini maknanya adalah Makna hadith Orang yang mengumpulkan harta Tapi lupa dengan akhirat Itu yang dimaksud dengan celaka Tapi orang kalau kumpulin harta Lalu dia bawa ke akhiratnya Dan ternyata masih tersisa lagi Maka itu berarti Tidak masuk dalam hadith Atau ancaman hadith ini Baik kita ambil pelajaran pertama Dari hadith adalah Makna kalimat ta'is Ta'is artinya celaka Bisa bermakna celaka di dunia Dan celaka di akhirat Itu yang umumnya Disampaikan oleh para ulama Celaka dunia Celaka akhirat Di dunia dia celaka Ya Karena akan tersibukkan Selalu dengan harta itu Dan ketakutan-ketakutan Yang muncul Takut dihilang Takut dicuri Takut kebakaran Kalau kita sekarang Itu berarti Celaka dia Dihabiskan umurnya Untuk itu Tidak ada ketenangan Di akhirat Akan banyak sekali Hisapnya Karena dalam hadith Yang suhih dijelaskan Pada saat Orang meninggal dunia Tidak akan beranjak kaki Seorang hamba hari kiamat Sampai ditanya tentang empat Salah satunya adalah Harta Dari mana dia dapatkan Kemana dia keluarkan Dan sudah pernah Kami tidak beratkan Teman-teman sekalian Kondisi harta itu Ada yang sangat baik sekali Sumbernya halal Keluar pada yang halal Ini yang terbaik Ini harus kita jadikan Sebagai pegangan kita dalam Melalui kehidupan Di buka bumi ini Maksudnya Kita selalu punya Sumber pendapatan yang benar Lalu kita keluarkan juga Pada sumber yang benar Ini yang terbaik Yang kedua adalah Sumbernya halal Tapi dikeluarkan Pada yang haram Nah ini tidak boleh Dia dapat pahala Karena cari sumber halalnya Tapi pada saat Gaji yang dia terima Hasil bisnisnya dipakai Untuk berzina Atau minum khambar Makanya jadi haram Dia satu sisi dapat pahala Sisi yang lain berdosa Karena pengeluarannya Dan Allah akan tanya Dari mana dia dapatkan Sudah jelas Tapi kemana dia keluarkan Ini jadi salah Golongan ketiga Terbalik Sumbernya haram Tapi dikeluarkan Pada yang halal Ini tidak boleh Misalnya Hasil korupsi Hasil curian Tapi dipakai untuk Umroin atau hajin Orang tua Bangun masjid Ini tidak mungkin Allah suci Allah suci Bersih tidak terima Kecuali yang suci dan bersih Dan yang terakhir Yang paling buruk adalah Sumbernya haram Keluar pada yang Haram pula Hasil pencurian Dipakai berzina Nah ini hal yang paling Buruk tentunya Jadi ini Pelajaran pertama Makna daripada Taiz Artinya rugi Rugi dunia Rugi akhirat Di dunia dia rugi Karena terus sibuk Dengan hartanya Dia terhambahkan Dengan harta tersebut Dan di akhirat Dia akan banyak sekali Hisapnya Pelajaran kedua Penyebutan tentang Jenis-jenis harta ini Abdud dinar Dirham Katifa Khamisa Ini berkisar kepada Harta Dan ini Yang umumnya Harta Orang Jadikan sebagai Kebanggaan Harta yang melimpah Kalau kita sekarang mungkin Dirkening yang membengkak Atau mungkin Simpanan emasnya Simpanan peraknya Dan juga Pakaian-pakaian yang suka Dipakai untuk sombong Penampilan Di depan orang Sampai-sampai Pada tingkat mereka Menggunakan Harta-harta ini Untuk bermaksiat Kepada Allah SWT Mana ada orang Pagi diskotik Pake baju biasa Orang pasti pake baju Yang bagus Sepatu yang bagus Dia pake hartanya Untuk maksiat Kepada Allah SWT Sebaliknya orang Pagi masjid Selalu pake baju Yang lebih sederhana Atau orang Silatulahim Dengan keluarganya Atau Atau Tapi kalau untuk Maksiat mereka Menggunakan Umumnya adalah Hal-hal yang baik Yang baik Dari sisi jenisnya Pakaian atau harta tersebut Mobil yang terbaik Supaya bisa berbangga-bangga Pakaian yang terbaik Ini semua Yang dimasukkan Makanya Nabi SAW sebutkan Jenis-jenis harta ini Bukan berarti Tidak ada harta yang lain Karena masih ada Tunggangan Kalau saya mendulu Orang kuda Unta Kalau sekarang mungkin Mobil ada Mobil Mungkin Mobil pribadi Pesawat pribadi Kapal pribadi Dan segala macam Ini pelajaran kedua Jenis-jenis harta ini Maksudnya Jenis-jenis harta Yang umumnya Orang jadikan Sebagai Kebanggaan Dan melalaikan Dia terhadap Dunia Namun terhadap Akhirat Maksudnya Pelajaran yang ketiga Dari hadith adalah Potongan terakhir hadith Nabi SAW Dan ini tolak ukurnya Dan ini tolak ukurnya Kalau dia diberi oleh Allah Dia menerima Kalau dia tidak diberi Maka dia tidak menerima Ini tolak ukurnya Artinya Kalau ada orang Allah berikan kepada dia Dirnar Dirham Pakaian yang bagus Harta yang melimpah Lalu dia Ridho Dalam setiap keadaan Apakah pada saat Lagi memuncak Rezeki tersebut Atau sedang ada ujiannya Bangkrut usaha Utang tidak dibayar Dia terima semua keadaan Sebagai mana perkataan Ali bin Abi Tawarib Siapa yang Allah Karunia untuknya harta Maka sebaiknya dia Memperindah Jamuan tamunya Menanjutkan hubungan Siratul Rahim Dan dia bersabar Terhadap ujian Di harta tersebut Ada saat Yang nanti harta itu Akan jadi Cobaan buat dia Kecuali orang yang sibuk Terus Mengeluarkan harta Tersebut Dan Allah itu lain Tapi kalau Orang itu masih Menyimpan-nyimpan Maka akan ada ujian Nah Kalau ada orang Ridho Dengan pemberian Allah SWT Dia sudah buat Sebuah program Ternyata program itu Tidak bisa berjalan Atau belum bisa berjalan Maka dia terima Ada proyek yang bisa berjalan Ada proyek yang bisa berjalan Ada proyek yang tidak bisa berjalan Dia terima semua keadaan itu Maka Dia tidak masuk dalam Makna kalimat awal Ta'is Celaka Karena dia Tolok ukur dia disini Dia ridho Dalam setiap keadaan Maka tidak masuk dalam Makna kecelakaan Tapi kalau dia tidak ridho Dengan ini Maka masuk dalam Masalah ini Nabi SAW mengatakan Kalau dia diberi dia Ridho kalau tidak diberi Maka dia gerutu Dia gerutu Saya akan akan memprotes Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna atau mutiara yang ketiga Yang bisa kita ambil dari Hadith ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!